Why? Mr. Champring nih, shantuuuy! Hari ini kita akan melanjutkan mereaction video Ski Bidi Toilet. Dan guys, kita akan menyaksikan pertarungan antara G-Man dan juga Astro Ski Bidi guys. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mister dan juga yang ada di videonya Abang Davukbom guys. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung kita tonton episode 72 part yang kedua guys. Dan disini lumayan panjang guys durasinya guys, sekitar 4 menit lebih ya. Oke, langsung aja guys kita tonton sekarang juga. Diam dulu guys, kita perhatikan dengan seksama ya. Oke, oh ini kejadian kemarin guys. Saat mekanik toilet diambil dan diremuk sama Astro Toilet guys. Klaw Astro Toilet kalau Mister bilang disini ya. Nah, ngomong dia nih guys. Oh, ini nih guys, yang kemarin nih guys. Udah mulai akan... Oke, no one escape justice. Nih, Klaw Astro Toilet berbicara seperti itu guys. Oke, kita lihat. Nah, ini nih guys, kemarin nih. Terakhir ya. Dan, oh guys. Tentu saja ditahan dengan sangat easy guys sama Klaw Astro Toilet. Dibalikin guys. Dibalikin lasernya. Oh, mau keluar kenapa itu guys? Keluar tentacle ya. Oh, sepertinya kekuatan dari perisainya J-Man disedot guys. Oke. Wow, pakai apa itu guys? Oh, beradu ya guys ya. Beradu laser guys. Antara Klaw Astro Toilet dan juga J-Man. Kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang. Oh guys. Ternyata kuat guys. Klaw Astro Toilet ini guys. Wah, diganggu sama Skibidi Toilet yang bawa bom guys. Wah, ini anak buahnya J-Man nih guys. Ngeganggu aja nih guys. Wah, oke akhirnya pertarungan itu dihentikan. Dan, oh. Lengah guys. Klaw Astro Toilet lengah sama J-Man ya. Wah, terluka guys. Enough games katanya guys. Ngomong lagi ya. Cukup bermain-mainnya. Ah, dipukul guys. Sama Astro Toilet kuat. Wih, dicopot lasernya. Dicopot lasernya. Oke. Maskernya juga dicopot bayangkan. Lah guys. Wow, udah mau di. Uh, mengeluarkan apa itu J-Man guys? Mengeluarkan teriakan yang cukup. Wah, teriakannya absurd banget sih guys. Oke, dilaser-laser. Oh, tapi gerakan dari Klaw Astro Toilet sangat cepat guys. Sampai-sampai kebingungan J-Man ini guys. Wow. Oke. Ditubruk-tubrukin dong. Wah, guys. Wah, ternyata kuat juga J-Man guys. Berhasil memblok serangannya ya. Oke, di belakang. Kita lihat. Ih, tapi J-Man ini buka. Wuuuuh, J-Man kuat guys. Oke. Nanti kita bahas guys. Kenapa J-Man bisa seperti itu ya. Oke. Kita lihat J-Man mau. Wah, guys. Semua lasernya mati yang ada di J-Man ya guys ya. Kenapa kira-kira guys? Dia mengeluarkan bola laser dari core-nya guys. Oke. Lah, dengan mudah lah dihindarin. Malah ditangkep guys. Dibalikin apa Mr. Bilang guys? Oh, kali ini berbeda guys. Ada ungu-ungunya ya. Oke, kita lihat bersama-sama guys. Apakah yang akan terjadi guys? Wah. Guys. Ternyata itu sinari untuk bisa nge-hack guys. Wah, keren J-Man guys. Wuuuuh, apakah Klau Astro Toilet akan kalah guys? Diketawa Indoketawa yang sangat menjeringai. Wuuuh, guys. Wuuuh, diputus ya. Wuuuh, guys. Nice. Klau Astro Toilet kalah bisa rasa-rasa guys. Apakah kalah? Oh, masih bisa guys. Kuat woy. Klau Astro Toilet. Dilaser kah? Oke. Tamat sih guys. Riwayatnya guys. What? Guys. Siapa ini guys? Ini kubu Astro Toilet juga. Wuuuh, lihat itu guys. Kekuatan dari sinar merahnya guys. Cukup kuat sampai perisainya bisa menghilang guys. Oh, datang Speaker Man. Dihindarin dong. Wah, tapi ledakannya guys. Ledakannya kuat banget. Wah, dan kecepatannya guys. Lebih kecepat daripada Klau Astro Toilet. Oh, dirasain guys. Oh, G-Man. Datang ke tiga-tiganya dong Titan. Ah, Titan TV Man datang. Mang, mam no. Rasain itu G-Man. Kabur deh, pasti kabur, pasti kabur. Wah. Gak sempet guys. Sempet kabur G-Man-nya woy. Wah, dikejar sih. Vix harus dikejar guys. Wah guys, ini era baru guys. Oke. Muncul ke Titan Camera Man. Oke. Gapain itu Titan Camera Man? Guys, ngambil tangan Klau Astro Toilet. Wow, wow, wow. Oke. Lah, bisa ngomong. What? Bisa ngomong guys. Dan dia ngomong, For Pludger. Wah, ini gawat guys. Ini, wah Mister bingung harus mulai dari mana untuk membahasnya seriusan deh guys. Ini episode yang sangat dasyat luar biasa guys. Bisa sampai kebingungan mulainya dari mana guys. Aduh, oke, oke, oke guys. Coba kita bahas satu persatu ya guys ya. Stay with me guys. Kita bahas satu persatu. Oke. Episode dimulai dari episode 72 party yang pertama guys. Yang terakhir-akhir itu ya. Ada seorang mak mekanik toilet yang dicobot sama Klau Astro Toilet. Dihancurkan dan dibuang ke G-Man guys ya. Kemudian Astro Toilet yang berbicara sama G-Man. Katanya tidak ada yang bisa bebas dari keadilan. From Justice. Akhirnya, G-Man mengeluarkan laser ke enam lasernya guys. Tujuh bayangan guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh laser sekaligus. Langsung ditembakkan ke Klau Astro Toilet. Nah, sudah pasti guys. Dengan sangat mudah Klau Astro Toilet memblok serangannya. Sudah bukan ngeblok aja guys. Kemudian diambil teknologinya. Kemudian dibalikin sinarnya guys. Nah, sinar lasernya. Tapi, sinar lasernya cuma satu guys. Disenyumin aja guys sama G-Man ya. Karena perisai kuning teknologi titan kameramen yang dicuri sama G-Man. Itu cukup kuat untuk ngeblok serangannya guys. Tuh ya. Waduh, diketahui juga dia guys. Nah, ini guys. Hal yang tidak terduga guys. Hal yang tidak terduga. Ternyata, Klau Astro Toilet bisa mengeluarkan camuk dari ketiga tangannya guys. Berubah jadi mode camuk. Dan, langsung mengambil dan menyedot kekuatan perisai kuning dari G-Man guys. Tuh ya. Lihat tuh guys. Disedot kekuatannya guys. Dan bukan hanya itu guys. Kekuatannya dibalikin berupa laser guys. Nah, disini juga nih guys. Ternyata G-Man menggunakan armor di kepalanya guys. Seperti masker Iron Man kalau kurasa-rasa guys. Ya, mengeluarkan laser. Tuh. Kalau dari secara hitung-hitungan guys. G-Man mengeluarkan tujuh buah laser. Sedangkan, Klau Astro Toilet hanya mengeluarkan tiga laser. Musihnya menangan G-Man though guys. Tapi, kenyataannya enggak guys. Kenyataannya, Klau Astro Toilet lihat nih guys. Tuh, dimajuin sama Klau Astro Toilet. Dan, Klau Astro Toilet akan menang sebentar lagi guys. Cuman, pertarungannya berhenti diganggu. Sama Skibiri Toilet yang menggunakan bom bundir. Ah, tuh guys. Sampai-sampai kesal ya guys ya. Klau Astro Toilet. Nah, ini kesalahan Klau Astro Toilet guys. Dia lengah. Dan, menghancurkan semuanya guys. Semua ininya guys ya. Semua Skibiri Toilet yang mengganggu dihancurkan dulu guys. Dia balik badan dulu dan menghancurkan semua Skibiri Toilet dulu guys. Tapi, itu sebuah kesalahan. Karena apa guys? Saat dia berbalik badan. Ah, lihat tuh guys. Saat dia berbalik badan langsung. Laser G-Man mengenai mukanya guys. Dan, itu suatu kesalahan fatal. Karena diperlihatkan setelah ini. Klau Astro Toilet terluka cukup parah di bagian pipinya guys. Karena ada bercak merah ya guys ya. Wah, langsung serius dia guys. Langsung serius ya. Nah, setelah itu G-Man mengeluarkan laser. Dengan sangat mudah di-dodge sama Klau Astro Toilet. Dan, uh, pukulan dari Klau Astro Toilet lumayan GG guys ya. Dan juga dicopot-copotin lasernya guys. Termasuk helmnya ya. Maskernya G-Man dicopot semua guys. Nah, ini nih guys. Sebenernya G-Man udah bakalan di kalahin nih guys. Sebentar lagi udah bakalan di kalahin ya guys ya. Nah, cuman G-Man mengeluarkan suatu. Apa bisa-bisa bilang ya. Suatu suara yang sangatlah aneh guys. Suatu suara yang sangat aneh. Dan juga sangat mengerikan dan creepy gitu guys. Sampai terbengong-bengong ya guys ya. Klau Astro Toilet sampai terbengong-bengong melihatnya guys. Dengan suara yang keluar dari G-Man yang sudah mau meninggoy kayaknya guys. Tuh, suaranya kayak ngembak-ngembak gitu guys. Nah, langsung membabi buta guys. Tuh, dilaser-laser. Tapi lihat guys. Kecepatan dari Klau Astro Toilet itu sungguh cepat guys. Nah, tunggu guys. Mister kasih lihat betapa hebatnya G-Man guys ya. Ini ternyata G-Man, dia ngelihat kiri kanan itu dia observate gitu guys. Dia mengobservasi serangan dari Klau Astro Toilet guys. Nih ya. Dia observasi gerakannya guys tuh. Lihat kan guys ya. Jadi Klau Astro Toilet itu terbang-terbang gitu loh guys. Dia observasi sama G-Man. Ini dia guys. Kejeniusan dari G-Man. Nih, dia observasi. Dan dia, tuh lihat tuh guys. Dia sengaja ini guys. Sengaja mukanya dipukul seperti itu. Dan diserangan yang ketiga. G-Man mengeluarkan perisainya guys. Nah, pas mengeluarkan perisai. Klau Astro Toilet sekali lagi. Sekali lagi guys ya. Mengeluarkan gerakan yang salah dan berakibat fatal terhadapnya guys. Nih, ditubruk dan langsung cukup terluka parah guys. Sampai kebingungan lihat mukanya lagi guys. Klau Astro Toilet mukanya sampai kebingungan. Kok bisa-bisanya gitu? G-Man melakukan gerakan yang seperti tadi. Tuh guys. Akhirnya dilaser dan kabur lagi guys. Nah, lihat ini guys. Lihat ini guys. G-Man melihat-lihat di mana keberadaan dari Klau Astro Toilet guys ya. Tapi guys, G-Man sepertinya udah tahu. Udah tahu loh lokasinya guys. Lihat mukanya guys ya. Kalian fokus sama mukanya. Editor coba dikasih lihat berulang-ulang. Mukanya santai men. Ini pasti Klau Astro Toilet ada di belakang aku nih. Nih, lihat nih guys. Mukanya kayak santai gitu guys. Nah ya. Lihat tuh. Kayak santai gitu. Langsung dia berbalik. Langsung dilaser. Wah, men, men. G-Man memang susah untuk dikalahkan guys. Tidak semudah itu Ferguson. Oke, ditahan lagi serangannya. Langsung. Ah, guys. Nah, lihat sekali lagi kejeniusan dari G-Man. Lihat guys. Sekali lagi. Nih. It's over. Nih, bentar nih guys ya. Coba editor dikasih subtitle. Di sini, Klau Astro Toilet berbicara dengan bahasa Inggris guys. Yang artinya, kalau gak salah ya guys ya. Cukup sudah. Itu sudah selesai bagi kamu. It's over for you. Katanya guys. Nah, lihat guys. Kejeniusan dari G-Man sekali lagi guys. G-Man sengaja pura-pura tersakiti. Pura-pura sakit. Dan hanya mengeluarkan satu ini guys. Satu beam warna kuning ya. Dan itu gerakannya cukup lambat guys. Tuh. Gerakannya cukup lambat. Tapi lihat mukanya guys. Mukanya kayak udah tau gitu guys. Udah nge-predik ya. Oke, aku harus melakukan ini. Ini, ini sama ini. Waduh. Lihat ini guys. Lihat. Ternyata. Klau Astro Toilet menangkapnya guys ya. Menangkap. Langsung dibuang. Nah. Tapi guys. Di dalam hatinya G-Man guys. Udah apa bang? Udah apa bang? Iya, benar sekali. Udah terkecoh Klau Astro Toilet. Lihat ini guys. Sekali lagi guys. G-Man mengeluarkan dua sekaligus ya. Dua sekaligus. Aura-aura kuning yang ada ungu-ungunya dari Titan TV Man guys. Udah apa bang? Udah apa bang? Iya, betul sekali. Sudah terkecoh Klau Astro Toilet guys. Waduh. Terkecoh. Dan. Di hack tangannya guys. Tuh. Lihat kan guys. Kejeniusan dari G-Man sekali lagi guys. Di hack tangannya. Dan tangannya yang sudah di hack. Berusaha untuk mengalahkan diri dia sendiri guys. Tuh ya. Tuh lihat tuh guys. Dicomot mukanya. Ah, tengok tuh guys. Diketawain guys. Telah berhasil rencana dari G-Man rupanya guys. Mister harus ngacungin jempol sama G-Man guys. Karena kejeniusannya itu guys. Walaupun secara kekuatan. Mister yakin banget guys. Head to head G-Man pasti kalah. Lawan Klau Astro Toilet itu udah pasti kalah guys. Tapi. Karena G-Man ini cukup jenius. Dia mengonservasi bagaimana cara mengalahkan Klau Astro Toilet. Akhirnya lihat guys. Sampai-sampai Klau Astro Toilet menghancurkan sendiri tangannya guys. Mencopotnya sendiri. Uh. Berhasil ketusuk lagi tuh guys. Berhasil ketucuk lagi ya guys ya. Lihat nih guys. Klau Astro Toilet terluka parah guys. Akhirnya langsung di laser sama G-Man. Rasakan ini. Nah ini udah pasti kalah nih guys. Cuman guys. 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 Kita kedatangan Astro Toilet baru. Ini Mister Kilian pas pertama kali ini. Ya. Mister Kilian ini Astro Skibidi Toilet guys. Tuh ya. Mister Kilian Astro Skibidi Toilet. Ternyata bukan guys. Ternyata kubunya ini guys. Kubunya Astro Toilet ya. Mister Kilian itu Toilet Emperor. Maksud Mister. Maaf 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 guys. Mister Kilian Toilet Emperor. Ternyata bukan guys. Salah satu dari Astro Toilet juga ya. Dan ini kalau Mister lihat. Wah guys. Secara penampilan sangat GG ku tengok-tengok guys. Dan ini guys. Kekuatan dari laser merahnya ini guys. Lihat ya. Tuh. Bahkan guys. Perisai kuningnya hancur. Bukan hancur sih. Gak hancur guys. Cuma langsung terpental. Menghilang sementara guys. Dan G-Man langsung terpental. Karena kekuatan dari laser merahnya guys. Tuh ya. Dih. Laser merahnya si GG. Tuh. Dan langsung ditembakin sama Speaker Man guys. Titan Speaker Man mendebakin. Langsung ditembak lagi guys. Sama Astro Toilet yang baru nih guys. Kita namain siapa guys. Mungkin Astro Toilet Emperor kali ya guys ya. Nah. Titan Speaker Man berhasil menghindar. Tapi ledakannya guys. Tuh. Ledakannya kuat sangat. Aku tengok-tengok-tengok. Dan langsung menyelamatkan. Kelahu Astro Toilet guys. Cuma ditinggalin G-Man saja sama Titan Speaker Man. Langsung dikeroyok sama Titan-Titan yang lainnya guys. Tuh. Lihatin aja guys. Wah. Langsung di-hank. Bukan di-hank. Mengeluarkan sinar hipnotis ya. Nah ini nih guys. Ada suatu kejadian yang benar-benar. Bikin Mister terkagum-kagum. Tengangak-ngangak. Dan juga terheran-heran guys. Lihat guys. Di sini ada Titan. Kameraman. Mencopot partnya. Dan mengganti dengan Klau Astro Toilet yang overpower itu guys. Bukan hanya itu guys. Bukan hanya itu. Untuk pertama kalinya serial Skimmy Di Toilet guys. Titan Kameraman Upgrade. Berbicara guys. For plunger. Guys. Guys. Wow. Wow. Itu sangat luar biasa guys. Menurut Mister ya guys. Wow. Ini episode yang sangatlah di luar dugaan Mister guys. Oke guys. Sepertinya sampai sini aja ya guys. Kita mereaction videonya guys. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya guys. Dan. Terima kasih banget. Yang udah nonton video ini. Dari awal sampai akhir guys. Oke. Mister pamit. Undur diri guys. For plunger.